Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel youtube kalrus tanapa mili channel kegiatan ibu rumah tangga Nah kali ini aku berbagi video kegiatan aku teman-teman di rumah Bersih-bersih rumah dan memasang figura foto di dinding ruang tengah rumahku Jadi selamat menonton video kegiatan aku ya Nah ini aku sedang memindahkan perabot-perabot yang udah kering gitu teman-teman dari rak piring basah Jadi aku pindah-pindahin dulu ke tempatnya masing-masing gitu Sebelum aku menyimpan piring-piring yang aku cuci sekarang ini Jadi rak piring basahnya dikosongin dulu gitu teman-teman Baru diisi lagi dengan piring-piring yang basah ini gitu Jadi memang seperti itu biasanya teman-teman Kan sayang udah kering terus ditimpa sama yang basah ini kan ikutan basah Jadi dipindahin dulu baru diisi lagi sama piring-piring basah Nah ini tinggal dibilas aja gitu teman-teman udah selesai disabunin semua Jadi pada saat aku beberes dapur ini bayiku tuh masih tidur gitu teman-teman Aku tuh baru selesai ngurusin dia kalau pagi-pagi gitu Mandiin ngasih makan terus nyusuin karena dia tuh kan masih asyik Jadi nyusu tuh nempel di aku gitu teman-teman Terus dia tuh tidur sekarang ini Nah mumpung dianya tidur Aku gerak cepat buat mencuci piring di dapur Bukan gak mau ikutan tidur juga teman-teman Kalau ngeliat rumah masih berantakan Walah kalau dibiarin tetap siapa lagi sih yang bakal beresin Ya kita lagi gitu kan Nah ini selesai mencuci piring Aku mengelap meja Westapol cuci piringnya dan kompornya juga Udah selesai ini teman-teman aku mencuci piringnya udah beres Nah ini di dapur nih banyak sekali pengelap kotor gitu teman-teman Akan aku rendam-rendamin dulu sebelum dicuci Supaya kotorannya gitu keangkat Jadi aku rendam dulu gitu teman-teman Kalau basah di tempatku ini supaya mekau gitu Nah ini akan aku biarkan di ember Aku simpan di tempat pencucian baju Jadi ini lanjut aku akan menyapu lantai dapur teman-teman Nah disini tuh ada baby walkernya Bay Rapip Akan aku simpan pada tempatnya Aku juga mengelap meja tempat aku menyimpan rice cooker dan lain-lain Nah jadi ini tuh udah bersih gitu teman-teman Udah beres kan enak nih dilihat Kalau udah gak ada lagi piring kotor di dapur Jadi tinggal aku menyapu lantai dapurnya saja Dan ini tuh pada saat aku menyapu lantai dapur Bay Rapipku tuh udah merengek nangis teman-teman Dia tuh udah bangun Jadi otomatis dong ya aku gak bisa ngelanjutin lagi pekerjaan rumah Jadi ngurusin dia dulu nih Nah ini dia udah bangun Tapi dianya masih oleng teman-teman Belum kuat gitu Tuh jatuh Selesai ngurusin Bay Rapip Ini aku lanjut mau memasang figura foto di dinding ruang tengah teman-teman Nah ini dia tempatnya Jadi ini sebelum dipasang fotonya Aku ukur-ukur dulu gitu teman-teman Supaya nanti hasilnya simetris gitu teman-teman Gak asal namplokin figura foto di dinding Enggak Jadi aku tuh pengennya hasil akhirnya tuh rapi gitu Lurus gitu teman-teman Jadi aku ukur-ukur dulu pake meteran Nah begini teman-teman Ini tuh aku menggunakan paku tembok ya teman-teman Paku khusus tembok gitu Jadi kalau gak menggunakan paku Bukan khusus tembok Dia tuh kalau dipaluin Dipukul pake palu Dia tuh mental gitu teman-teman Gak masuk ke dalam dinding Jadi ini tuh masangnya susah-susah gampang gitu loh teman-teman Nah ini tuh pada saat pertama kali tadi aku pasang Salah penempatan gitu loh teman-teman Jadi ini aku pasang kembali Sampai bener-bener lurus gitu teman-teman Nah di bagian bawah frame foto juga aku pakaikan paku kecil gitu teman-teman Supaya fotonya tuh gak bergeser Supaya aman gitu Gak takut-takut jatuh Jadi ini tuh karena aku tuh kerja sendiri Jadi setelah selesai aku ngeliatin lagi gitu dari jauh Udah bener belum ya Udah lurus belum ya gitu Soalnya ini tuh aku memasang figura fotonya Pada saat pak suami lagi kerja gitu teman-teman Kalau nungguin pak suami dia tuh kan pulangnya Sore gitu teman-teman Takut gak keburu kan ya Apalagi kalau dia udah pulang Pasti megangin bayi rapip gitu teman-teman Takut gak sempet Yaudah mumpung aku sempet Aku aja yang ngerjain gitu teman-teman Karena memang aku bisa gitu kan Jadi ini tuh memang susah-susah gampang gitu teman-teman masangnya Kadang kalau aku masangin paku Pakunya tuh terbang-terbang gitu teman-teman Jadi loncat-loncat gitu pakunya Nah ini tinggal memasang figura yang terakhir Jadi aku gak banyak menggunakan hiasan dinding teman-teman Dekornya gak banyak menggunakan figura foto Karena memang cat dinding rumahku ini tuh kan udah rame gitu Jadi supaya meminimalisir Biar gak tambah rame Jadi aku gak banyak memakai figura foto disini Jadi hanya 4 gitu Untuk mempermanis saja Jadi biar ada spot foto cantik aja gitu teman-teman Di ruang tengah ini Ini juga kursinya Yang baru gabung ya Ini kursinya aku ambil kursi ruang tamu gitu loh teman-teman Jadi ini kursi panjangnya Aku letakin di ruang tengah gitu Nah ini aku tambahkan juga bantal sofa Bantal kursi Biar makin manis Ini bagaimana teman-teman Menurut teman-teman Nah ini dia hasilnya Komen ya Jika menurut teman-teman ini bagus atau gak bagus Di komen kurang apa Kurang apa gitu Nah setelah selesai memasang figura foto di dinding ruang tengah Ini lanjut Aku beberes kamar tidur Jadi ini penampakan kamar tidur utama yang ada di rumahku teman-teman Jadi kamar tidur utama ini tuh Baru selesai ganti suasana gitu loh teman-teman Karena aku tuh menambahkan Ambalan Semacam kasur kecil Jadi sebelumnya Posisinya gak seperti ini gitu loh teman-teman Tapi karena aku Tambahkan ambalan Jadi posisinya aku ubah Jadi kenapa disini aku tambahkan ambalan teman-teman Jadi aku tuh kan punya bayi Dia tuh kan lagi aktif-aktifnya gitu Jadi dengan adanya ambalan ini Aku tuh kalau beberes di dapur Gak khawatir lagi kalau dia bangun tidur Dia tuh kejedot ke lantai gitu loh teman-teman Bisa Kalau dia tidur ditidurin di bawah gitu teman-teman Di ambalan saja gitu Jadi aku tenang gitu kalau beberes di dapur Nah ini tuh seperti kamar gadis gitu teman-teman Banyak bonekanya Jadi ini tuh boneka dari ruang tengah teman-teman Belum aku simpanin dulu pada tempatnya Lagi mikir nyimpannya dimana Gitu Nah ini dia Kamar tidur utamanya Sudah selesai aku bersihkan Lanjut lagi ini aku beberes ruang tamu Dan ruang tamuku ini juga Suasana baru gitu teman-teman Yang baru gabung Yang mungkin belum tahu Ini tuh sebelumnya gak seperti ini gitu loh teman-teman Ruang tamuku Jadi kursi panjang yang ada di ruang tengah tadi Sebelumnya posisinya ada di ruang tamu ini Tapi ini setelah diganti suasana Agak sedikit legah gitu loh teman-teman Agak luas gitu Karena memang ruang tamuku ini ukurannya kecil Jadi setelah diganti suasana Agak luas sedikit Selesai ruang tamu Lanjut aku menyapu teras depan teman-teman Nah ini dia teras depannya Dan akan aku bersihkan Teras depan rumahku ini sampai bersih Sampai gak ada pasir-pasirnya lagi Di lantai teras depan ini Nah jadi video kegiatan aku Bersih-bersih rumah Memasang figura foto di ruang tengah Aku cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jika suka jangan lupa subscribe ya Yang sudah subscribe channel ini Terima kasih banyak Sampai saat ini masih mendukung channel ini Untuk terus berkembang Nantikan video dari aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye teman-teman di rumah 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 Bye teman-teman di rumah